Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Pengelolaan nama saya Lily, presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, Jumat 4 Juni 2021, saya akan memberikan informasi pasal ter-up-to-date. Disimak ya. Market updates pada hari ini itu pada pukul 16 sore, ada jumlah penjualan retail zona euro pada bulan April. Pada pukul 18 sore, ada Powell Federal AS menghadiri rapat online. Pada pukul 19.30 malam, ada tiga data. Yang pertama, Jumat Tenaga Kerja Kanada pada bulan Mei. Yang kedua, tingkat pengangguran Amerika Serikat pada bulan Mei. Yang ketiga, Jumat Tenaga Kerja Non-Pertanian NFP Amerika Serikat pada bulan Mei. Pada pukul 21 malam, ada jumlah pesanan pabrik Amerika Serikat pada bulan April. Data terakhir di kesekatan hari, ada jumlah pengangguran minyak mentah Amerika Serikat hingga 4 Juni. Nah, key point hari ini yaitu mengenai data ketenaga kerjaan non-pertanian. Data ketenaga kerjaan non-pertanian menghitung perubahan jumlah tenaga kerja yang bekerja selama bulan lalu, tidak termasuk industri pertanian. Penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama belanja konsumen yang merupakan bagian besar dari aktivitas ekonomi keseluruhan. Data yang lebih tinggi dari ekspetasi, dapat tinggi sebagai positif atau optimis untuk USD. Sedangkan data lebih tinggi dari ekspetasi, dapat tinggi sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Nah, demikian sekolah simpel pasar hari ini. Semoga training Anda di BTC Dana berjadang sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video kami, karena kami akan memberikan aktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda melakukan uang lebih banyak. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.